Pemirsa, tanah tidak kunjung dibayar oleh pihak pemerintah Kota Bekasi. Sekolah Dasar Negeri di Kota Bekasi disegel oleh pihak ahli waris. Ya, para muhurit akhirnya belajar jarak jauh atau daring selama beberapa hari ke depan. Sekolah Dasar Negeri Bantar Gebang 5 di Jalan Musa Indah Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat disegel dengan menggunakan pagar seng setinggi 2 meter oleh pihak ahli waris sejak minggu siang. Pihak sekolah mengaku kaget dan kecewa setelah pihak ahli waris memagar tanpa memberikan informasi. Sebelumnya diketahui pengadilan telah memutuskan bahwa kepemilikan tanah tersebut dimenangkan oleh ahli waris. Akibat penyegelan tersebut, para murid melakukan pembelajaran jarak jauh selama beberapa hari ke depan. Dan untuk mau tahu informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Nisa Sahib di Sekolah Dasar Negeri Bantar Gebang 5, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Selamat siang Nisa. Apa permasalahan yang menyebabkan ahli waris kemudian menyegel sekolah ini tanpa memberikan informasi kepada pihak sekolah? Baik Wiki, Arlisa dan juga pemirsa SDN 5 Bantar Gebang ini disegel ahli waris karena sengketa lahan. Penyegelan dilakukan dengan cara menutup akses masuk sekolah dengan pagar sen. Dan di lingkungan sekolah, tepatnya di belakang saya juga sudah tertera banner atau spanduk bertuliskan tanah milik ahli waris. Penyegelan sekolah ini membuat syok para guru, wali murid dan juga siswa dikarenakan tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait penyegelan ini. Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SDN 5 Bantar Gebang, penyegelan ini dilakukan pada hari Minggu, yaitu 27 Agustus 2023, pukul 14.00. Pihak sekolah sempat mengkhawatirkan nasib para murid. Tetapi hari ini sekolah sudah dibuka kembali. Setelah melakukan mediasi bersama Kapolres, Kepala Dinas Pendidikan dan juga Wali Kota Bekasi. Meski kegiatan belajar sudah kembali normal, pada hari ini siswa harus melewati belakang sekolah. Dikarenakan pintu yang biasa dilakukan untuk masuk para siswa ditutup akibat penyegelan ini. Dan pihak sekolah sama sekali tidak berwenang dengan urusan aset lahan sekolah yang bersergata. Berdasarkan informasi juga, penyegelan ini tidak hanya terjadi di SDN 5 Bantar Gebang, dan juga terjadi pada SDN 3 dan 4 Bantar Gebang. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nisa Sahib dan selamat kembali bertugas.